Nah itu harus dilurusin Makanya kan berjalan bersama-sama Ini masalahnya Fazo mau ikut suami apa enggak? Gimana sih konsepnya? Assalamualaikum teman-teman Dan aku mau ngucapin happy birthday Selamat ulang tahun untuk Tante Nina Istri tercintanya Om Idan Adik dari ibuku, adik bungsunya ibuku Yang katanya paling dicintai daripada aku Tidak apa-apa, walaupun ibuku lebih mencintai anaknya Tapi aku mencintai ibuku tanpa pamri Oh, selebret Bener nggak sih? Yang di video kemarin itu Ada yang juga selebret Jangan kebanyakan bicara anda Kok bisa sih ibu lebih Kayak Om Idan? Ternyata gini, aku kan Aku kan anaknya bawa peran Nggak bawa peran sih kan kemarin lagi kayak Ibu emang bener ya gitu lah, lagi sensitif gitu Enggak deh, maksud ibu Kenapa ibu jawab gitu? Karena kalo anak perempuan itu Nanti kan akan diboyong sama suaminya Dan akan nanti kalo udah nikah Pilih suaminya Surganya di suaminya Jadi ibu lebih sayang adik Karena adik masih sama ibu Akan sama ibu terus Kalo adik kan sama suaminya gitu Penjelasannya katanya Ya nggak salah juga sih Gitu katanya Oh gitu Jadi memang ada silsilahnya begitu ya Emang lu nggak bisa bawa emak lu nanti gitu Di agama kan emang Di agama gitu Kalo perempuan surganya di suami Apa-apa menurut sama suami Kalo suami baru surganya di ibunya Tetap pulang ke ibunya Ya kan Diki yang mau bersuami istri bagaimana? Iya bener Tuh begitu Makanya kan aku kalo misalnya mau berumah tangga Aku mempelajari lebih dalam lebih dalam Sehingga akhirnya aku paham Bahwa memang surganya seorang istri ada di celapa kaki suami sendiri Bukan suami orang ya Jadi Tentaku nolak tangguh nih Jadi nanti Yuin harus punya konsekuensi ikut suami gitu loh cu Harus Mau nggak mau gitu Emang nggak adil sih Ya mau gimana Berarti pindah dong Pindah apa nih? Pindah agama Aku perlu lazim Dia pindah apa? Pazzo nggak paham Bukan masalah rumah Bukan masalah rumah Pazzo pindah rumah dikira Pazzo pindah rumah dikira Yang lo mau tanyain apa? Yang lo mau tanyain apa? Lu mau pindahkan suami lu itu kan di luar kota kan Nggak di Jakarta kan Nantinya Di Jakarta dan aku tetap ikut Aku ikut suami aku Oh jadi Yang dibahas ini adalah bakti bukan masalah fisik Iya tapi aku akan ikut suami aku insya Allah Gitu Dia ada Dia ada tempat tinggal di sini Masalah kutu gitu Tapi Ini bukan masalah ikut rumah siapa Ikut rumah siapa Enggak ini berbaktinya bener Kata digilang Jadi di dalam agama itu Di Islam Kalau cowok itu harus Nomor 1 kan ibunya Ketika sudah menikah Tetap kewajiban seorang laki-laki tetap sama ibu Nah Kalau perempuan Sebelum menikah kan Tetap orang tua nomor 1 Tetapi setelah menikah Nomor 1 adalah suami Makanya Kayak misalnya Bang Arias Bang Diki Saya kan Diki mau nikah Bang Arias sudah nikah nih Tetap ibunya nomor 1 Ibu 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 Itulah kenapa cowok harus memperhatikan istrinya Karena dia sudah menomor 2 kan orang tuanya Oh Jadi kita juga harus Menganggap orang tua si cewek itu Adalah ibu kita juga Mertua ya Namanya orang tua Bukan mertua Udah orang tua sebutnya Mertua nih Orang tua dari Perempuan Istri kita Itu Udah ngasih ke kita Iya Kasih istri elu Ini ngasih penjelasan Fajo Jadi Dia udah merawat dari kecil Akhirnya Sampai dikasih ke elu Iya Dikasihin Sebenernya Ada Ada kaya Kata-kata Harus lebih mencintai Justru lebih mencintai orang tua Istri kita Gitu Gimana dengan istri Orang tua Ada Tapi itu ada artikelnya gitu Aku pernah baca Karena mereka Udah ngasih anaknya buat kita Duh Ini tau Banyak-banyak belajar lagi Jom Otak gua kedel Itu sebenernya Hal yang Harus dijalankan Gitu Jadi Sudah begitu adanya Jadi udah berapa persen Jalannya nih Mana gua tau Jadi intinya begitu ya Jom Ini pelajaran buat kita semua Kalau sudah menikah Surganya istri Jadi Suami Jadi Harus nurut Harus nurut sama suami Harus taat Yang penting Kalau suaminya gak bener Gimana? Nah itu harus dilurusin Jangan ikut juga Makanya kan berjalan bersama-sama Ini masalahnya Fazo mau ikut suami atau enggak? Gimana sih konsepnya? Gue Bus lep lagi Dulu Kan gue Tapi pertanyaannya bagus Pertanyaannya bagus Kalau lakinya gak bener Gimana? Makanya sebelum kita menikah Kita kan diharuskan untuk mencari tau Bibit-bebet bobot Mempelajari Jodoh kan cerminan diri Jadi kalau lo mau dapet yang baik Ya lo memperbaiki diri Sehingga lo mendapatkan yang Sama kayak diri lo Tapi kalau lo mau dapet yang buruk Kalau menurut lo sendiri buruk Ya udah Biarin aja Kan hidup kan terus berjalan Yaitu Belajar menjadi lebih baik Gak ada orang mau jadi lebih buruk Tapi ada gunanya juga Punya pasangan Bisa memperbaiki dirimu Tapi inget kamu harus berubah Karena dirimu sendiri Bukan karena orang lain Slepreet Nah tuh Belajar itu perlu kayak Aku udah nikah Tetep harus belajar Berumah tangga itu gimana Kayak Mas Diki mau nikah Ada pembelajaran gitu Iya Kita kan memang sampai tua Harus tetep belajar kan Sampai ujung usia Iya Uma kalau misalnya nih Ini kan kata orang kan berjodoh Nah berjodoh itu Apakah arti berjodoh itu setelah Mengucapkan ijab kabul Kan orang kan gak ada yang tahu nih Misalnya di tengah jalan Tiba-tiba ada gundukan Tiba-tiba misalnya pecah jalan gitu Itu dimaksudkan Arti dalam jodoh sesungguhnya Atau jodoh terpecah di belah tangan Atau ada jodoh selanjutnya gitu Atau ada jodoh di surga Tiba-tiba nanti kayak gimana Ini Uma sedih dengan ceritanya Apa dia bingung jawab apa Bener Pertanyaannya terlalu panjang Satu Dua kan gua belum menemukan jodoh gue Yang ketiga Gua udah harus jadi Uma Gua udah sampe mikir Berarti gua masih sakit Jempol gua masih memar Tapi tidak apa-apa Saya akan berusaha menjauh sebagai Uma Usia yang sedang saya dudukin di usia 26 tahun Tapi saya akan belajar terus Jadi saya akan jatuh cinta Itu seterusnya Jadi jangan terpecah-pecah Jangan kebanyakan bicanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pernah saya pelajari Yang pernah saya dengar dari ustad ke ustad Masjid ke masjid Yang dinamakan jodoh Yang pertama mungkin itu ciri-ciri atau tandanya adalah Kita menjadi orang yang lebih baik lagi Misalnya Yang tadinya sholat longkap-longkap Mungkin sekarang udah mulai Yang tadinya cuma 3 waktu Jadi 4 Jadi 5 Jadi sunahnya di jalan kar Itu ciri-ciri kita Mungkin sudah deket dengan jodohnya Gitu Kayaknya temen gue sekarang semua sunah-sunah di Eh jangan kayak lu juga Jok mahrib sampe 2 kali atau 3 kali Itu lupa Itu karena lu pak Itu ciri-ciri yang pertama Kalau misalnya udah mau ketemu jodoh Kita lebih baik lagi Rajin berpuasa gitu ya Iya berpuasa sunah gitu Siapa ya? Ada temen gue pake jilbab merah kayaknya sekarang Itu kalau ini saya lagi hide Jadi orang gak bisa menilai saya hari ini ibadahnya gimana Iya betul Jodoh itu ketika disebut sah atau gimana sih Karena setelah nikah ada aja Itu orang bercerai berai gitu kalau misalnya Saya hanya bisa mengingatkan Uma mengingatkan kepada Ini ntar dulu Ini per 2 Astagfirullahaladzim Lo mah kayak anak-anak SD Kalau misalnya itu Diliatin kuenya gitu Jangan dibuka juga Uma akan menjelaskan Eh bentar lagi Lo jeda Uma bingung Sampai mana tadi Ini saya masih ingat Uma akan menjelaskan Ya mbak Tentang jodoh yang tadi terputus Iya Ya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat membenci yang namanya perceraian Ya Karena perceraian adalah misikan 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 Betul Jadi Sebisa mungkin Apa ya Kita Menumbuhkan rasa cinta di setiap hari dengan pasangan kita yang sudah sah Sebab Allah membenci yang namanya perceraian Perceraian dibenci Allah Bukan gitu Adiki Benar Iya Jadi Kalo Kalo Ini apa paham Hei Hei Kenapa dia Aku gak jindir siapa-siapa lo Aku gak jindir siapa Eh Gua cuman nyampe sesuai yang ada di akuran Gua gak jindir siapa-siapa Siapa tau Gua gak ngerti Gua gak ngerti Gua gak paham Kita lanjut sekali Ini aku gak bermaksud ya Ini aku sampe yang di Quran ya Oh iya Barri Ya udah Selalu berceraian Ya kan tiba-tiba terpintas gitu Jadi Apakah Apakah jodoh itu Bisa disebut jodoh ketika dia di akad nikah Menurut saya Iya juga Tapi bagaimana caranya kita memupuk Jodoh kita setiap hari Karena ada orang yang setelah akad Ya udah ada males Karena gue udah dapetin dia Gue udah ini Gue udah itu Ya udah lah gak usah diperjuangin lagi Gak usah dipupuk lagi Salah besar Jadi setelah di ucapkan Sah Kita bertemu dengan jodoh kita Pupuklah rasa cinta itu Sehingga menjadi Taman bunga yang indah Pohon-pohon yang bermekaran Bunga-bunga juga yang sangat wangi Semerbak seharian gitu Jadi Kalau bisa Jangan sampai terpisah Gitu Kalau menurut aku Tapi kan wala walam ya Mungkin Mungkin ada pandangan orang yang beda-beda Aku juga Juga gak bisa nyalain Juga gak bisa benerin juga sih Iya Gitu Karena kita harus Lebih kuat daripada bisikan-bisikan Godan-godan setan Kita harus menang daripada mereka-mereka itu Karena mereka menyukai perpecahan Menyukai yang namanya berantem-berantem Menyukai yang namanya sindir-menyindir Menyukai yang namanya apa tuh Perpecah bela lah Pokoknya mereka suka yang percerai berai gitu Jangan kan di dalam hubungan suami istri Di dalam pertemanan Di dalam semua-semuanya tuh Yang pecah bela tuh setan suka gitu Jadi kalau bisa Ayolah saling akur satu sama lain Gitu Eh jodoh gak cuma sama antar manusia Pekerjaan juga bisa jodoh Sama makanan juga bisa jodoh Sama tempat juga bisa jodoh Contoh Aduh, aku suka banget yang farinya disalawatin Eh kebeli Jodoh nih sama HP Gitu Maksudnya Kalau misalnya HPnya hilang Gak berkah Oh yaudah berarti gak jodoh Bukan jodoh Iya bener-bener sih Makanya ketika kita sudah punya Boknya dijogoh Betul Gitu Bapak ada pertanyaan lagi? Eh Ada tak Susah ya? Sepertinya Kita kesini aja deh Orang kalau misalnya senang sama Bulan tahun kita Berarti dia senang dong Kita deket sama kematian Oh Oh itu temen-temen kamu Berarti kamu juga dong Kamu kan temen-temen aku juga Tidak begitu maksudnya Beda Orang doain-ainnya panjang umur Iya Maksudnya beda Itu hanya untuk diri kita Untuk bermuha sabah gitu loh Jadi kayak Tidak Tidak Sampai jumpa Tidak Tidak Tidak